Intro Intro How are you? Jadi, di video pertama ini gue mau kasih tau pengalaman gue pas SM Global Audition tahun 2014 dan gue audisinya kemarin di Jakarta kan dikasih tau dari balesan emailnya suruh dateng ke Hotel Grand Mercure Harmony Jakarta terus akhirnya gue dateng kesana pas gue dateng itu bener-bener rame banget semua orang pernah ngatin gue jadi minder gitu banyak yang cakep, banyak yang cantik, banyak yang ganteng karena gue masih bingung kemana dulu akhirnya gue ke toilet dulu akhirnya gue ke lantai 2 jadi kemarin itu tempat audisinya audisinya itu di lantai 3 dan waiting roomnya itu di lantai 2 pas lantai gue udah sampe naik itu semua rame juga tapi yang bikin rame itu bukan yang audisi karena yang audisi pasti udah di dalam waiting roomnya yang bikin rame itu karena orang tuanya yang mungkin nungguin terus juga temen-temennya yang mau ngantar doang terus nungguin juga disitu itu rame banget sumpah akhirnya jadi dari escalator tuh tinggal lurus doang itu udah waiting roomnya di depan waiting roomnya itu ada staff SMnya dia kayak sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia gitu jadi pas ada disitu dia minta email balasan emailnya mana ya jadi gua tunjukin ini balasan emailnya terus dia ngasih nomor peserta ke gua nomor pesertanya 10.423 jadi pas udah ngasih dia ngomong gini tolong tempel di sebelah dada kiri akhirnya gua tempel di sebelah dada kiri kan terus dia akhirnya ngasih gua formulir formulir SM gitu jadi kita ngisi lagi isi lagi disitu abis itu akhirnya dipersilakan masuk ke waiting room udah kayak sejam dua jam kita nungguin di waiting room karena lama banget ya tiba-tiba untuk peserta nomor 10.401 sampai 10.430 mohon tunggu di pojok sebelah kanan pojok sebelah kanan dekat poster apa gitu jadi dalam waiting roomnya itu ya sama aja kayak tahun lalu by the way gua ini audisi pertama gua jadi ada ya tampilan anak-anaknya SM mungkin mereka ngasih kayak gitu biar kita gak bosen tapi yang paling banyak kemarin itu NCT mungkin karena tahun ini tuh SM nyari ke SM tahun ini ke Indonesia pengen nyari peserta cowoknya mungkin ya katanya pada bilang banyak yang bilang kayak gitu karena dia lagi pengen ngebentuk NCT Indonesia terus akhirnya gua nunggu di pojok sebelah kanan kanan dari gua kesana gua nunggu panjang banget antriannya terus akhirnya gua dituntun ke ke itu ke ruang audisinya gua keluar lagi dari waiting roomnya jalan terus berlepanan terus naik ke lantai 3 disitu tuh udah rame banget jadi disana itu ruang audisinya ada 4 yang A, B, C, D nah gua ruang audisi yang C disitu udah rame banget kita datang di latin juga disitu juga di lantai 3 staff-staffnya itu pada staff SM nya itu pada lagi kayak nimbrung kayak ngobrol gitu gua gak ngerti gua mau lewat aja terus sampe situ kita disuruh duduk duduknya di lantai ya gak apa-apa lah terus pas dia ngomong gini nanti kalau setelah mereka udah keluar kalian dipersilakan untuk masuk ke ruang audisi pas gua masuk ke ruang audisinya ada satu juri sama satu kameramen yang satu yang kameramannya itu bisa bahasa Indonesia jadi pas ya untung gua duduk duduk sebuah orang maju dulu di belakang garis hitam jadi kalian menampilkan sesuatu yang kalian bawa terus ya pokoknya di belakang garis itu si kameramennya kalau misalnya mau memindahin kalau misalkan dia udah selesai dia cuma ngomong D dipindahin kameramen D gitu-gitu doang kok terus akhirnya sepuluh orang udah maju lagi keluar akhirnya sepuluh orang gua 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 maju ke depan terus akhirnya gua beri di belakang garis gua nyanyi dan situ disitu foto banget gua lupa nada jadi kayak nadanya segini segini ketinggian jadi kayak gak masuk banget nadanya ya aduh terus abis itu pas gua nyanyi si jurinya gini-gini gini-gini terus jadi di depan jurinya itu ada formulir formulir yang kita isi sebelumnya jadi di sebelah kiri formulirnya itu ada tumpukan formulir lain mungkin itu yang audisi-audisi sebelumnya itu peserta yang sebelumnya jadi jadi kalau misalnya dia suka dia bakal ini kan yang tumpukan nah ini yang punya kita nih yang sepuluh orang jadi kalau misalnya dia suka dia bakal misahin ke sebelah kanan tapi dia kalau misalnya gak suka dia sebelahin ke kiri dan bum apa gua disebelahin ke kiri yang ke kanan sabar ya jadi jadi terus pas kata udah selesai ya sebelah kiri gue mau suruhnya bagus banget ya kan gak dipilih jadi kita dipersilakan keluar kata si kameramennya jadi oke terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikut audisi ini kalian silahkan keluar gitu dong kayak gitu akhirnya kita keluar keluar gak ada yang ditahan gak ada yang ditahan barisan gue gak ada yang ditahan 30 orang itu gak ada yang ditahan gua juga minggu padahal yang langsung kiri gue itu cakep seruai bagus banget terus akhirnya di persilakan pulang ke lift disuruh keluarnya itu gak lewat tangga yang tadi kita soalnya tadi kita itu naik ke lantai 3 itu pakai tangga tapi pas pulangnya harus pakai lift pas keluarnya harus pakai lift akhirnya pakai lift tips dari gua yang pertama jangan pakai makeup berlebihan mungkin kalian udah pada tau ya jadi ya pokoknya jangan pakai makeup berlebihan kembali aja gua cuma pakai lipstick sama alis sama berasal udah itu doang kok terus juga yang untuk nyanyi sebisa mungkin kalau mililin ada tinggi height note jangan dipaksain buat ke height note bener-bener height note yang kalian kuasain aja terus juga cari lagu yang pas buat karakter suara kalian suara pewarna suara kalian kataku itu sih terus apa lagi ya hmm ya udah itu aja itu aja yang harus gua kasih tau ke kalian jadi fighting buat kalian yang ikut audisi mungkin tahun depan atau bulan-bulan berikutnya ini kan masih ada lagi ya di bulan apa eh ya Jakarta dia bakal audisi lagi kan November jadi ya fighting deh oh iya kalau kalian mau nanya-nanya tentang audisi SM boleh tanya di kolom komentar ya jangan lupa like comment and subscribe bye 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 bye